Oke, kita kembali lagi, tadi sebelumnya kita sudah melakukan setup untuk project ini, nah berikutnya kita akan lihat dulu sebelum melanjutkan ke input action, kita lihat dulu animator yang ada di warrior-nya ini, Anda bisa klik warrior-nya di sini, kemudian Anda klik animator di bagian controller, double-klik di situ. Nah kalau Anda lihat, di animatornya sudah ada, sudah disiapkan template beberapa macam animasi, idle, shooting, ducking, single shot, walking, running, jump, dan die, ini sudah dilengkapi ini semua. Nah ini kalau Anda lihat ada transisi yang dari idle hingga selesai, tujuannya adalah untuk mendemokan macam-macam gerakan yang ada di dalam karakter ini. Nah ini kita tidak butuhkan semua, untuk tutorial ini kita hanya memakai yang idle, jump, serta running ya, atau walking. Jadi sementara kita hapus dulu semua transition-nya, oke kita hapus dulu, nah yang kita perlukan adalah jump, dari idle bisa ke jump, kita akan buat agar ada transisi, oke. Anda klik kanan, idle-nya, kemudian make transition, arahkan ke jump, oke, sehingga saya punya satu transisi baru di sini. Lalu kita tambahkan parameter, karena saya mau men-trigger jump ini lewat program. Di sini saya akan tambahkan trigger, parameter trigger, kemudian kita ketik, parameternya adalah jump, oke, jump. Nah, kemudian kita klik, ya, Anda minimize kembali, kita klik transisi antara idle dengan jump, dan Anda bisa lihat, di situ ada checkbox, has exit time, Anda uncheck, tujuannya adalah agar apabila jumpnya di-trigger, maka tidak perlu menunggu agar idle animation-nya selesai. Jadi langsung bisa menjalankan animasi jump tanpa menunggu selesai. Nah, kita uncheck ini, kemudian selanjutnya Anda tambahkan conditions, yakni state jump ini akan dieksekusi apabila kita memasukkan conditions jump, trigger jump, yang kaitan kita sudah buat sebagai parameter. Oke, teman-teman, itu lalu, ya, kita akan segera coba sebentar lagi. Anda klik asset di sini, oke, kita klik kanan, create folder kosongan, beri nama scripts, ya, oke, double-click scripts-nya, nah, kita akan penambahkan input action, input system, yang baru, ya, jadi klik kanan di dalam screen ini, create, bawah dikit, input actions, oke, create input actions, kalian beri nama warrior, Okay, nah, kemudian kita akan mengotak atik dulu, warrior action-nya, Anda bisa double-click. Kemudian kita akan menambahkan di action maps, namanya adalah warrior, ya, action maps, kemudian di bagian actions adalah action-action apa saja yang bisa dilakukan oleh si warrior. Kita akan rename bagian ini, tentu saja kita akan bikin warrior-nya bisa jump. Nah, jump di sini, kita pilih action type-nya, either value, button, atau pass-through. Oke, mari kita lanjutkan, jadi action-nya jump, action type-nya adalah button, ya, button, kemudian kita tambahkan binding di sini, add binding, atau one dash, tinggal rename saja. Di sini kita klik binding yang pertama, kemudian kita klik binding-nya ke touchscreen, ada banyak pilihan, teman-teman, ya, ada primary touch, touch yang pertama kali kita deteksi, ada touch 0, 1, 2, 3, sampai 9, itu artinya United dapat mendeteksi multi-touch hingga 10 jari. Oke, kita pilih yang press di sini, ya, jadi jump press-nya, deteksi touch screen-nya, jangan lupa untuk menyimpan, ya, save asset. Kemudian anda tutup, oke, kita sudah punya mapping action, warrior action di sini, kemudian kita akan membuat sebuah warrior handler, ya, script untuk meng-handle action-action yang dilakukan oleh si warrior. Klik kanan, script-nya, create si subscribe, di sini kita ketik warrior handler, seperti ini, ya, warrior handler, kemudian langsung aja kita akan memasang script ini ke warrior-nya, ya, anda bisa drag menuju warrior di sini, oke, sehingga warrior-nya punya script handler. untuk meng-handle, apa namanya, action yang akan, yang sudah di-bind, oke, berikutnya kita tambahkan satu komponen di warrior-nya, nama komponennya adalah player input, ya, ini ya, player input. Nah, player input ini digunakan untuk memappingkan warrior kita dengan action map yang sudah dibuat. Nah, jadi di sini kita tinggal men-track and drop pada action di sini, track and drop, masukkan. Nah, kemudian pada bagian behavior, ada dua cara memang, anda bisa pakai send message, kalau anda pakai send message, maka anda harus membuat, apa namanya, on jump, ya, on jump, ya, tadi anda punya, apa, action jump, jadi anda harus membuat function on jump, supaya kepanggil, ininya, map action-nya, cara kedua, anda bisa menggunakan invoke unity events. Kalau menggunakan invoke unity events, anda bisa pasang callback, callback object, ya, Nah, jadi waktu function-nya dibanggil, kita bisa memperoleh informasi dari callback object-nya. Nah, terserah mau pakai yang mana, di sini saya pakai yang invoke unity events, kemudian, kita akan buat callback function-nya, anda double-klik warrior handlernya. Oke, yang pertama dilakukan adalah kita tuliskan import baru, unityengine.input.system. Jika auto-complete-nya nggak jalan, ya, atau intelisasinya nggak jalan, di Visual Studio Code, anda bisa lakukan cara ini, masuk ke view, comment palette, kemudian ketik reload window, ya, reload window, nanti di sini ada developer reload window, Nah, anda klik, tunggu beberapa saat, ya, hingga Visual Studio Code mengenali elemen-elemen di dalam program anda. Nah, seperti ini, ya, dia sudah mengenali, kalau anda klik di sini, kelihatan bahwa ini adalah sebuah kelas, warrior handler, dengan uno-behavior. Oke, nah, selanjutnya kita akan buat callback function, ya, public, void, on, jump, bebas penamaannya sebenarnya, kemudian, callback function-nya selalu menggunakan input action.callback context, di sini adalah objek CTX yang memiliki informasi dari event sentuhan yang kita sudah desain di awal, dan informasinya kita bisa dapatkan, misalkan start position-nya di mana, posisi dia lagi ngeklik ada di mana, dan sebagainya. Kita bisa dapatkan itu. Oke, dalam hal ini, sebentar saya hanya memenampilkan debug log, jump, seperti ini, ya, hanya testing di awal, simpan dulu, kemudian anda balik ke Unity, nah, kemudian di sini anda double-klik atau klik warrior-nya. Oke, pada bagian player input, pada bagian behavior, pada bagian events, anda expand dulu events-nya, di situ ada satu mapping warrior, ini nama warrior ini diperoleh dari action map namanya warrior juga di sini. Dan di dalamnya tentu saja ada satu action, ya, kalau anda expand lagi warrior, ada satu action, yakni jump, ya, jump callback context seperti ini. Nah, anda klik tombol plus di sini untuk meng-assign fungsi yang sudah kita buat tadi ke events warrior jump. Langsung saja anda drag and drop, warrior-nya cemplungin ke sini, ke bagian objek di sini, none ini, kemudian untuk functions-nya anda ubah ke warrior handler, kemudian on jump. Oke, warrior handler on jump. Oke, artinya kalau, apa namanya, touch event-nya terjadi, maka si event-nya akan di-trigger. Event apa itu? Event yang mengarah ke fungsi on jump, yang kita sudah buat di C-shop di Visual Studio Code seperti ini. Oke, harusnya akan muncul di backlog, kita akan coba jalankan, teman-teman. Kemudian kita hidupkan dulu layar console, saya klik di layar, anda lihat, ya, di backlog-nya jalan, ya, jam-nya jalan. Oke, untuk selanjutnya, kita beneran ingin menjalankan animasi jump, artinya kita akan men-trigger, apa namanya, parameter jump di sini. Caranya bagaimana, anda balik ke warrior handler, di atas kita perlu buat referensi objeknya, private animator, animator, seperti ini. Kemudian di bagian start, kita initialize animator, sama dengan getComponent animator. Oke, seperti ini, teman-teman. Kemudian, pada saat on jump-nya, kita ingin bikin robot-nya benar-benar jump. Animator.setTrigger, yang namanya sama persis dengan penama parameter yang kita sudah buat di animator ini, ya. Oke, setTrigger, jump, simpan dulu, kemudian balik lagi ke sini. Nah, kita akan coba jalankan. Oke, kita jalankan, teman-teman. Kita play, ini akan saya maximize. Oke, nah, dia lompat. Hanya saja animasinya diputar terus-terusan, ya. Diputar terus-terusan karena memang tidak ada jalur untuk kembali ke idle. Jadi yang saya lakukan, yang paling cepat adalah make transition lagi arahkan kembali ke idle. Seperti ini, dua arah. Kita coba sekali lagi, play ulang, kemudian kita pencet tombol atau touch di sembarang tempat. Ya, dia jump. Oke, tunggu sebentar. Ya, nah, seperti ini. Oke, sedikit perbaikan untuk panah atau transisi balik dari jump ke idle guard, yang ini. Anda centang, has exit-nya, oke. Nah, sehingga hasilnya robotnya lompat. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati.